Pantau pertama nih, ini ada berita duka sekaligus gembira nih. Berita gembiranya, Ikrom yang kemarin tenggelam di Kecamatan Mersam di Batanghari kemarin. Nah, sekarang sudah ditemukan oleh Tim Sar Gabungan. Tak jauh dari lokasi kejadian, sejauh 200 meter nih lor. Nah, berita dukanya, Ikrom ditemukan dalam keadaan meninggal dunia nih lor. Innalillahi wa innalarji'un. Bang Jek turut berduka atas meninggalnya Ikrom. Semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Ikrom remaja yang tenggelam di Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Kembang, Paseban, Kabupaten Batanghari, akhirnya ditemukan Tim Sar Gabungan dengan keadaan meninggal dunia. Pada Jumat 15 Juli 2022, Proses evakuasi di hari ke-6 pencarian ini dilakukan oleh Tim Sar Gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan laporan dari warga bahwa ditemukan benda yang dicurigai, korban mengapung sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya, Tim Sar Gabungan langsung mengevakuasi korban yang ternyata adalah Ikrom, 16 tahun, warga Desa Kembang, Paseban, Kecamatan Mesra menuju Rumah Duka. Di Rumah Duka, jasad remaja yang diketahui merupakan santri pondok pesantren Zulhija itu disambut histeris masyarakat dan keluarga. Kejadian ini sontak menyedot perhatian masyarakat yang melihat mayat tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Selamat siang dapat kami laporkan, saya selaku asupsi operasi Basarnas Jambi, menyampaikan untuk pencarian hari ini, hari ke-6, tadi pada jam 12.00 WIB, korban diketemukan. Koronosis korban diketemukan, itu ada seorang warga yang sedang mandi siang. Selanjutnya, seorang warga yang menemukan korban tersebut melihat ada benda mengapung. Selanjutnya, diinformasikan kepada Tim Sar Gabungan yang tidak jauh dari wilayah. Selanjutnya, Tim Sar Gabungan langsung menuju ke benda yang mengapung tersebut. Setelah dicek, ternyata korban adalah korban yang kita cari. Diberitakan sebelumnya, Ikrom, 16 tahun, dilaporkan tenggelam di Sungai Batanghari, di Desa Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, pada Minggu 10 Juli 2022, sekira pukul 17.56 WIB. Diketahui, korban Ikrom sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya. Kemudian perahu korban mengalami kebocoran, diduga korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!